hai 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 temenu favoritnya ada nasi uduk jadi kita mau pesen nasi uduk dulu di sini betul-betul kita belum makan jadi gua mau pesen nasi uduk dulu hai 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 guys kita udah udah sampai di Cinde Wulung media kamarnya kayak gini terusnya kamar mandinya toiletnya terus ini view dari dalam kamar keluar ini gua shoot Cinde Wulungnya ini kolom berenangnya dan disini tuh ada delapan standard room 4 di bawah dan 4 di atas nah gua pilih standard room terus sebenarnya ini ada dua kolom berenang nah ini kolom berenangnya kedua ini tuh vibenya Bali banget sih ubut-ubut gitulah pokoknya and then ini studio room jadi kamarnya itu kayak mezenain gitu nah kabarnya ini cocok banget untuk keluarga kecil dalam kamarnya kayak gini ini restoran yang ada di Cinde Wulung jadi kalau kalian mau makan kalian bisa pesen di sini dan disini menu favoritnya ada nasi uduk jadi kita mau pesen nasi uduk dulu di sini betul-betul kita belum makan jadi gua mau pesen nasi uduk dulu enak wujud go ke tau p kamu macam tuan kamu 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 Ganti baju Dan kita siap Ke pantai Yeay Jadi karena tadi Pantainya Pindah pantai Naik mobil Dari pantainya Kita ke pantai panda namanya Sini kita beli tiket dulu disini Di resepsi sama mbaknya Harga tiketnya mulai dari berapa mbak? Rp 20.000 Kalau weekend kita Rp 40.000 Jadi kalian bisa beli disini dulu tiketnya Nanti kocernya bisa ditukarin sama makanan suami Sampai ini vibesnya Bali banget Sampai ini vibesnya Bali banget Nggak kuat Kalian kalau mau kesini asik banget Sumpah Sumpah Ini berapa Ini ada Buja makannya Nah Sekarang kalau mau ke pantai Di bawah Nah ini dia nih Tentanya asik banget Ternyata tadi kita salah tempat di dalam Pantai Pandanya kalian bisa lihat sini vibesnya Bali banget Coba kita lihat ke dalamnya Dalam Pantai Pandanya jadi itu dia kayak cafe gitu terus kayaknya tadi kolom perenang gitu deh cuman kayaknya dikeringin nggak ngerti lah nah ini banyak tempat duduknya nah kalian bisa tukernya ucapnya yang tadi di depan untuk makan disini Sumpah ya ini sedih banget di sini loh buat yang kalian beli kalian bisa kesini ya Begitang atas ya Tapi udah rampit gitu ya Nah ini di luar kata Nah ini dia nih di atas sini ini yang akan di kolom perenang kalian bisa lihat tapi kayaknya udah dikeringin gitu Jadi kayak buat berfoto gitu sih Nah untuk ke Pantainya Pak Liam bisa kesana Tentang ini Seru 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 banget Buat yang halen Bali di sini bisa banget terobati Nah ini belakang gue Cafe nya Dan di sini juga ada papan servingnya gitu Itu kalian bisa main di sini Jadi bisa sewe juga papan servingnya Lengkap banget bener-bener kayak di Bali banget Kocelnya dulu Gue mau tukernya sama minuman Nah ini gue ke sebelah sini Ini kita tumpulin di sini Ada kebak Makanannya itu minuman Ini ada minuman apa aja Bu Ini menunya So Di sini ada Green tea ada thai tea Karame masyata Strawberry Kayaknya thai tea deh Thai tea Di maja yang tadi ya Bu ya Iya Thai tea sama apa Leput minumnya terus kalian tinggal pes makannya Semuanya dinsum sama nasi huduk Lumpian Kayaknya aku pesen dinsum Ini apa yang maksudnya Bu Ini dapat apa Bu Kalau buat makanan Satu kocer tambahan 5 ribu Kalau buat minum Satu kocer Oke Untuk makanan Tambah 5 ribu Makanannya apa aja ya Ada dimsum Somai Nasi huduk Otak-otak sama Lumpia Bapaknya lagi habis Dimsum deh Jadi kita tambah 5 ribu guys Ini kocernya 20 ribu Kalau untuk makanan tambah 5 ribu Kocer 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 Triangle Triangle Kocer 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 To Kocer 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 Oke, our last day Echinda Wulung Gua udah berenang, gua udah ke pantai Gua udah seru-seruan disini Gua juga lupa kasih tau ke kalian Disini juga ada room type Yang lumbung house gitu Nah, kayak gini rekomendasinya Disitu kalian bisa Rame-rame, karena disana ada Dua kamar dan Private pool, itu lebih keren banget sih Sebenernya Kalian gua sarain disitu aja Jadi biar lebih enak gitu Ngumpulnya, terus lebih private Untuk red kamarnya itu Dari harga Rp. 400.000 Sampai dengan Rp. 1.200.000 Kalo gak salah, pokoknya dari Rp. 400.000, itu yang standard room Ada yang family room juga, jadi yang family room itu Satu kamar di kamarnya besar gitu Tapi dia ada Dua queen bed Cuma dia satu kamar Jadi bareng-bareng Nah, itu ada di atas Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, and subscribe Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye